Paling baik dalam mengajar Paling baik dalam mengajar Baik Lihatlah Rasulullah dalam mengajar Paling baik dalam mengajar Bukan guru yang main Menunjukkan kesombongannya kepada murid Orang tua akan mengajar Siapa? Saya tahu persis orang tua kamu Lalu pakai tunjuk kiri dengan muridnya Kamu duduk, pakai tunjuk kiri Maka yang guru seperti ini Jelas-jelas guru yang tidak pantas Untuk kita telah dani Belajarlah dari orang yang bisa Kita telah dani akhlaknya Selanjutnya Seorang murid hendaknya Jangan mau berguru kepada sosok Yang lebih pandai Namun kurang warok Nah, itu Sosok yang lebih pandai Tapi kurang warok Makan mie dia Gurunya hobi makan Lep Apa? Bukan laptop Apa? Pop mie Gurunya Tidak warok dalam makan Gitu kan? Tidak warok dalam makan Sambahnya Sambahnya kanannya jari yang Tidak warok Kalau seandainya Sekali sekala Itu sah Tidak masalah Sesekali dia Makan durian Tidak nyari durian Lagi musim nih Tiap hari ketemu durian Di dalam kamarnya Padahal durian itu Termasuk makanan makru Termasuk makanan makru Dan guru ini Tidak kita temukan Dia tidur Selepas solat asar Tidur selepas solat subuh Kita tidak menemukan dia Jadi carilah Seorang murid Hendaknya Jangan mau berguru Kepada sosok Yang kurang warok Sementara ilmunya banyak Ilmunya banyak Tapi tidak warok Kalau ngomong dengan perempuan Iyubana dalam Mencik mata Untuk mencilek ke podusi Biji matanya ini Melihat ke perempuan Dalam betul Kemudian Senyumnya dibuat-buat Kan ketahuan oleh kita ini Kan ketahuan kan? Ketahuan oleh kita Lagi jalan Lagi jalan Barang-barang yang guru Matanya Si guru Matanya liar Melihat kepada lawan jenis Ini tidak warok ini Jadi Carilah sosok Yang lebih warok Walaupun ilmunya Masih di bawah Yang Ini ada dua nih Mu'alim A Mu'alim B Alhamdulillah Dua-dua mu'alim Ilmunya Beliau lebih tinggi Tetapi Agak kurang warok Contoh Agak kurang warok Bagaimana? Mu'alim yang ini Kalau dia mengimami solat Umpamanya Cepat Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Mu'alim yang satu lagi Masya Allah Ya Dia solatnya tenang Zikirnya tenang Doanya tenang Nampak sekali Dan dia tidak mau Terburu-buru Dalam hari ini Kelihatan lah pokoknya Nah utamakan lah Mencari guru Dari yang macam itu Ini disebut oleh Hasan Al-Basri Kenapa orang-orang Yang mendengarkan dakwahmu Tidak berubah-ubah Padahal dakwahmu hebat Berapi-api Tapi dia tidak berubah-ubah Maksudnya itu Tidak lebih baik Tidak lebih soleh Tidak lebih dapat hidayah Ternyata Orang ini Akhlaknya Tidak bisa dipedomani Ya kurang warok Enggak warok Ya Lanjut Tidak usah Yang D langsung D Hendaknya pencari ilmu Berhati-hati Agar tidak hanya terpaku Kepada orang-orang terkenal Dan tidak mau belajar Dari tokoh yang kurang terkenal Sebab Menurut Al-Qazari Hal ini termasuk Kesombongan dalam ilmu Saya hanya mau berguru Kepada Master dari guru-guru ini Kalau masih level Ustaz Zul Baru Tidak Kalau masih level Ustaz Irsyad Baru tidak Kalau levelnya masih Ustaz Zul Ini masih di bawah Sombong Orang macam ini Umpaman satu lagi Alah siapalah Ustaz Filni itu Siapalah Ustaz Fadil itu Itu sombong Saya maunya dengan Syekhnya Ustaz Fadil Padahal Allah kasih rezeki Kepada kita Ini yang di depan kita Kalau kita tidak pandai Mensyukuri yang ada di depan kita Jangan mimpi Allah akan memberikan Yang lebih tinggi dari itu Tapi kalau kita bisa Syukuri yang ini Maka insya Allah Allah akan berikan Yang di tinggi Yang lebih baik Daripada itu Jadi jangan sombong ya Sombongnya itu Menganggap diri kita Tidak level Jadi muridnya Tidak level Wahai sekalian Hema-hema Allah Yang kami muliakan Rendahkan dirimu Maka orang Ingin mencurah Untukmu Tapi kalau Engkau meninggikan dirimu Maka orang Tidak akan Mencurah Untukmu Coba saya lihat Ambo ingin Diisi dikoh Saya ingin Diisi oleh air ini Isinya lebih banyak Tapi karena Saya sombong Saya lebih tinggikan Bisa masuk gak Ini ke dalam Rendahkan Rendahkan Maka dia bisa Memasukkan Tuh Bisa dia memberi Bagaimanapun Contoh Contoh Saya baru Kemarin ini Baru ketemu Dengan orang Yang ternyata Beliau ini Sangat Mahir Dalam menembak Jitu Menggunakan panah Apapun jenis panahnya Apapun jenis panahnya Apakah Horsebow Apakah Kompon Apakah Panah Standar atlet Atau panah apa saja Dia sangat mahir Menggunakannya Kalau tutup botol Aqua Dibuka Lalu diberikan jarak 40-50 Sampai 90 Meter Kan jauh tuh Sudah dia memanah Dia bisa memasukkan Anak panah itu Kera melobang itu Lobang tutup botol itu Ketika Kita merendah Rendahkan diri Di hadapannya Dia bersemangat Mencurahkan ilmunya Kepada kita Coba Dia bersemangat Mencurahkan ilmunya Kepada kita Bandingkan Dengan orang yang Mengatakan Apa yang kau tahu Saya sudah tahu semuanya Maka dia akan Menutup diri Untuk memberikan ilmunya Yang ada pada dirinya Kepada kita Nah ketika kita Mencoba merendahkan diri Insya Allah Kita akan mendapatkan Banyak ilmu Sekali lagi Hendaknya pencari ilmu Berhati-hati Agar tidak hanya Terpaku kepada Orang-orang yang terkenal Dan tidak mau belajar Dari tokoh Yang kurang dikenal Contoh Sekali lagi Untuk para umahat Ada ustaz Apa namanya Yang kemarin datang Yang ustaz Yang Al-Quran Tafis Ustaz Kanova Ustaz Kanova Ternyata muridnya Satu orang Dapat sanat Yaitu Zikra Allah Zikra itu Dulunya adalah Adik saya Dulunya dia itu Adalah teman saya Dia itu orang biasa Saya dengan dia Masih sama Kalau udah kayak gitu Padahal ustaz Kanova Mengatakan Untuk Di Payakumbuh Saya sudah percayakan Ngambil sanat Dari Dari Zikra Nah merendahlah Jangan Saya maunya dengan ustaz Kanova Ini sombong Sombong Secara keilmuan Dia sudah lebih Daripada kita Karena dia terus belajar Dan terus belajar Sekarang dia dapat sanat Kita belum Dan kita Menurut urutan Pemberi sanat Dari murid saya ini Kalian bisa mengambil sanat Sekalipun muridnya lebih kecil Imam Syafi'i Dalam usianya Masih 12 tahun Dia menjadi guru Dari murid-muridnya Imam Malik Yang lebih tua Jauh lebih tua Daripada Imam Syafi'i Padahal Imam Syafi'i Masih sebesar arzak Mana arzak Coba berdirin Coba berdiri Nah ini Ini arzak Coba arzak Maju ke depan Sini Maju ke depan sayang Sini-sini Maju Coba lihat Imam Syafi'i Ibaratnya ini Imam Syafi'i Kan kecil nih Imam Syafi'i kecil nih Tapi Imam Syafi'i Banyak dapat sanat Imam Syafi'i dapat banyak Sanat Lalu ada Bang Abid Ada Bang Umar Ada Ustaz Apa Ustaz Saya kenal Rinaldi Beliau Berhak gak belajar daripada beliau Sangat berhak Sangat berhak Kenapa Beliau sudah dapat sanat Walaupun badannya kecil Umurnya masih kecil Tapi dia punya Kita wajib merendahkan diri di depannya Kita wajib belajar darinya Jangan berkata Dari siapa dia dapat sanat Saya mau belajar dengan dia Maka ini orang angkuh Orang sombong Seorang penuntut ilmu Tidak boleh begitu Siapapun yang dia manahkan kepada Untuk mengajarinya Maka rendahkanlah diri di depannya Rendahkanlah diri di depannya Nah Lihat Ahmad bin Hanbal Apa digelari Apa digelari Imam Ahmad bin Hanbal Sudah sayang duduk Syukur ya Jazakallah khair Apa gelar Imam Ahmad bin Hanbal Sifadil Imamnya para ahli hadis Imamnya para ahli hadis Yang paling pertama Terkenal dalam sejarah Membukukan hadis Siapa Yang paling pertama Terkenal dalam sejarah Membukukan hadis Siapa namanya Saya perjelas Dia adalah guru Imam Syafi'i Imam Malik bin Anas Terkenal dengan kitab hadis Pertamanya yang disebut dengan Al-Muwatta Kitab hadis pertama Di dunia ini adalah Kitab Al-Muwatta Ternyata Ternyata Imam Syafi'i Waktu datang ke Medina Jumpa dengan Imam Malik Saya ingin berguru Melihat badannya kecil Usianya juga masih kecil Apa katanya Kata Imam Malik Sebaiknya engkau menghafal Quran Saya sudah hafal Quran Kalau begitu Engkau pelajarin dulu kitab Muwatta ini Saya sudah hafal kitab Muwatta Kaget lah Sang guru ini Imam Malik bin Anas Lalu Dalam waktu yang sebentar saja Imam Syafi'i sudah dibenarkan Menjadi asistennya Waktu yang sangat sebentar Sudah dibenarkan menjadi Asistennya Kemudian Datang kemudian hari Orang yang jauh lebih junior Yaitu Ahmad bin Hambal Ahmad bin Hambal Apa kata Imam Syafi'i Jangan sesekali Kalian adu saya Dengan Ahmad bin Hambal Dia lebih berilmu Daripada saya Tentang hadis Ya Coba lihat Bagaimana beliau menghormati Orang yang lebih junior Padahal orang itu lebih berilmu Orang itu lebih berilmu Saya sekarang sudah tidak malu-malu Apabila berjumpa Dengan siapapun yang lebih junior Dia dulunya adalah mantan murid saya Kalau saya lihat Pada dirinya ada kelebihan Yang saya tidak punya Saya tidak akan malu-malu Menghinakan diri di depannya Siap menjadi muridnya Dan itu adalah sebuah karakter Yang harus dimiliki oleh setiap kita Penuntut ilmu Memang tentulah ilmu Dari orang yang berilmu Tetapi jangan sok Bukan Bukan dengan orang yang Alah ini kawan saya Tidak enak belajar dengan kawan Ini maaf ya Kayak Abang Umar Kayak Abang Abid Kayak Abang Imam Itu Abang Fadil Itu Abang saya Tidak enak belajar dari Abang Apalah rasanya Maaf Ini juga bentuk daripada Ketinggian hati Kalau kerendahan hati Tidak mau kayak gitu Kerendahan hati Siapapun yang mau ngajarin saya Siapapun yang mau mengasuh saya Alhamdulillah Itu bentuk kerendahan hati Begitu Ya Lihat berikutnya Mencari ilmu Dan mendatanginya Kepada ahlinya yang soleh Ilmu adalah sesuatu Yang terhilang Dari seorang mu'min Dia akan mengambilnya Dimanapun Menemukannya Merauknya Dimanapun Dia beruntung Menjumpainya Jadi ilmu itu dikejar Ilmu itu dicari Kalau ada orang berilmu Bukan dia yang didatangkan Ya Tapi kita yang memburunya Kita yang memburunya Jadi kalau dia sempat Datang ke kota kita Jangan berharap Dia kita bawa ke rumah kita Tapi harusnya Kita yang datang Dimana dia berada Dimana dia berada Karena orang kayu Saya orang kaya Saya yang biaya Beliau datang ke KPKumbu ini Maka dia Harus ngajar saya Di rumah saya Itu bentuk Kesombongan Sombong Kalau dia memang Diinatkan di hotel Kita yang harus datang Kepadanya Bergurulah kepadanya Di hotel sana Di dalam kamar Dengarkan nasihatnya Jangan sampai Mentang-mentang kaya Rumah kita banyak Kamarnya Busar Oh pulang pergi Ustaz ini kita yang biayai Lalu ustaz itu kita datangkan Dan kita diajarnya di rumahnya Ini bentuk kesombongan Kecuali Kalau dari awal Kita mohon Ustaz berkenanlah Menjadi tamu kami Di rumah kami Ajarkanlah kami ilmu Dengan merendahkan diri Itu sah Baik ya Kita kembali Kepada konsep kita Dalam Mendatangi ahli ilmu Kalau mau ilmunya Lebih kuat Diberi oleh Allah Lebih banyak dan lebih berkah Datangilah ahli ilmu Datangilah ahli ilmu Datangilah ahli ilmu Datangi 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 ahli ilmu Datangi ahli ilmu 6 Lanjut Yang F Belajar dengan guru Secara fisik Bukan hanya online Dan buku Ya Coba Jangan belajar Ngandalkan belajar itu Melalui Youtube Ustaznya Youtube Saya bebas belajar Ustaz manapun Youtube itu Penyampaiannya Sepotong-sepotong Dimana-mana provinsi Saya masuk Selalu saya dengarkan Pengakuan dari orang-orang Yang mengatakan Selama ini Saya mendengarkan Melalui Youtube Saya hanya melihat Wajah Ustaz melalui Youtube Sekarang saya langsung Duduk di depan Ustaz Dan mendengarkan Beda Ustaz Beda Setrumannya beda Kekuatannya beda Dan rasanya juga beda Dibandingkan Hanya melihat di Youtube Begitu Jadi Belajar melalui Youtube Kalau zaman dulu Hanya melalui buku Buku Syekh Buku Syekh Ini juga Cara belajar Yang tidak berkah Kecuali Umpamanya Kayak kita kemarin Di sana Papa katakan Sama Abid Sama kalian bertiga Yang kibar Mulai ke depan Belajar tafsir Sama Papa Kan begitu kan Nanti Papa akan rekomendasikan Kitabnya adalah Minhajul Apa itu Misbahul Munir Itu ringkasan Tafsir Ibn Kathir Ketika Papa datang Kita belajar Ketika Papa tidak ada Kalian dikasih tugas Lalu Papa pulang Kita diskusikan tugas itu Akhirnya kalian menamatkan kitab Tapi di bawah panduan Di bawah bimbingan Ini baru benar Kalau sempat Belajarin cuma Baca kitab saja Atau Ngandalkan Google Ngandalkan Youtube Insya Allah Siapa yang belajar Tidak langsung Duduk Ketemu fisik Dengan gurunya Dia belajar Dengan Halusinasi Dia belajar Dengan syaitan Dia akan mudah tersesat Sangat mudah tersesat Jadi belajar yang paling aman Itu adalah Ketemu fisik Inilah penyebab Kenapa dulu Orang-orang belajar itu Mau menempuh perjalanan Jauh Jauh Habiskan duit Tidak ada masalah Pokoknya ketemu fisik Dengan gurunya Ya Baik Tunggu Sejauh ini ada yang bertanya Tidak ada Lanjut Kedua Kedua Menunjukkan ketundukan hati Tunduk patuh kepada guru Dalam berbagai urusan Jangan keluar dari saran dan arahannya Ya Jangan melawan pada guru Tunduklah pada guru Ada penuntut ilmu Tunduklah pada guru Kalau guru mengatakan Kamu bangun jam sekian Tunduklah Kalau guru mengatakan Jangan makan jam anu Tunduklah Kalau guru mengatakan Dalam belajar ini Cukupkan sampai halaman anu Maka tunduklah Jangan lewat Kalau kita mampu baca lebih lewat Sementara guru mengatakan Cukup sampai halaman 50 Cukup sampai 50 Itu disebut dengan Tunduk Tunduklah patuhlah Kepada arahan-arahan guru Ya Tunduklah patuhlah Kepada arahan guru Nah Apabila diarahkan oleh guru kita Semua arahannya Tolong dipatuhi Mungkin kalau ditanya Sama Ustaz Fadil Ada beberapa indikasi ya Beberapa indikasi Dari santri-santri kita Yang perlu Menambah Kepatuhan kepada Arahan-arahan guru Contoh Kita juga begitu Kita dibuat peraturan Peraturannya Hari Jumat Pakai-pakaian anu Hari anu Pakai-pakaian anu Seragamnya harus anu Kita ingin lihatkan diri kita ini Tidak mau diatur oleh siapapun Kita bisa ngatur diri kita sendiri Gue-gue Elo-eloh Kalau gaya gitu Gayanya Maka Dia sedang menunjukkan Bentuk tertentu Dari keangkuhan dirinya Dia sedang menampakkan Keangkuhan dirinya Orang macam gini Pasti lama-kelamaan Dia tidak akan bisa Berkompetisi Dengan para penuntut ilmu lainnya Tidak akan bisa Bahkan Ini juga saran Ini kepada Hufas Hufas Pakaian murid apa Pakaian seragam guru Juga harus itu Sebenarnya begitu Kalau pakaian muridnya macam ini Pakaian seragam guru Silahkan begitu Cuman mungkin dibuat jubah Kalau murid hanya seperti Pakistan Gurunya seperti jubah Umpamanya kan Warnanya maksudnya Jadikan sama Kemudian Ada silahkan Aksesor tertentu Yang memang Khusus untuk guru Silahkan Seperti jubah Ini lebih Karena Antara tuan dengan buddha Juga nabi tidak mengizinkan Berbeda Sampai-sampai orang Ketika menuntut ilmu Zaman salaf dulu Gak tau mana guru Mana murid Ketika mereka sedang bersama-sama Karena Model pakaian guru Tidak Mentereng Tidak berbeda Habis dengan Muridnya Sama Makan yang dimakan oleh murid Sama itu juga yang dimakan oleh guru Kalau muridnya disuruh makan pakai nampan Gurunya jangan makan pakai piring Makan bareng dengan guru yang lain pakai nampan juga Begitu Jadi murid melihat ada kesamaan dalam sosial Bersama dengan gurunya Ya Supaya tidak ada perbedaan Menunjukkan ketundukan hati Ditaulah bahwa Merendahkan diri kepada guru Ialah kemuliaan Tunduk keperannya Ialah kebanggaan Dan tawal Ialah banyaklah kehormatan Bin Wahabbas Relah berjalan memegang Dan menuntun Binatang Tugangan Yang dinaiki Zaid bin Sawit Al-Ansawri Serah seorang gurunya Meskipun Tidak ketahui keagungan Dan kerekatan tali kerabatannya Ketiga Ketiga Menatap guru dengan penghormatan Menatap guru dengan penghormatan Ini adab Jangan tatap guru dengan pelecehan Jangan tatap guru dengan mata sudut begini Ya Dengan mata sudut atau dengan begini Melihat guru dengan Mata seperti ini Ya Mata nantang Mata nantang begini Jangan Tataplah guru dengan penghormatan Guru dengan mata penghormatan Yang tidak usah pula dibawa-buat Senduh begitu Gurunya bukan begitu Ya Tapi Melihatlah kepada gurunya Dengan penglihatan Yang kelihatan kita Sedang menghormati guru kita Ya ustaz Ya mu'allim Ya Nampah Dari mata ini kelihatan Orang ini sedang nantang Sedang benci Ya Sedang nantang Kenapa Kelihatan dari mata Menatap guru dengan penghormatan Silahkan Apa itu Ada seperempat jam lagi Kenapa sudah cukup Saya katakan tadi Selepas sol asar Kita lanjut satu jam Ya Saya tidak akan minta Satu jam setelah sol asar Bukan dari sejak saya habis bicara tadi Jadi Kita selesaikan sampai jam lima Saya mau Ini kitab Kita selesaikan Dalam dua hari Saya pikir Jumat ini dari pagi tadi Sampai kita menyelesaikannya Sore ini Kalau perlu malam Besok lanjut lagi Sehari lagi Sehingga ini kitab tamat Nah kalau seandainya Kita ternyata mulai jam dua tadi Itu pun dah telat Lewat seperempat Kemudian Selesainya asar tadi Ya Allah Tidak akan sampai Akhirnya gantung terus Semua pembahasan kita Ya Silahkan Menurus sebagian peneliti Memelihara Dan memperhatikan Ada betul lebih Diperhatikan Dibandingkan yang lain Yang mana Tidakkah Anda melihat Bagaimana Allah Memuji orang-orang yang berada Kegemburikan Mereka Dengan firmannya Dalam surat Al-Hujurat Yang ketiga Sesungguhnya Orang yang merindahkan Suaranya Di sisi Rasulullah Mereka itulah Orang-orang Jadi uji hati mereka Dan Allah Boleh Allah Untuk bertakwa Bagi mereka Ampunan dan bahaya yang besar Yang keempat Membayarkan hak guru Nah Seorang murid Tidak memanggil gurunya Dengan panggilan kamu Kamu Anta Ente You Hello Jangan Jangan seorang murid Panggil gurunya Apakah dia pakai tunjuk ya Ente sih Tidak mau dengerin Aneh Ini guru Dipanggil ente Pakai tunjuk lagi Ente Atau Anta sih Agak kurang mikir Ya Allah Ngomong gitu Sama gurunya Astagfirullahalazim Ini benar-benar murid Yang jauh berkah ilmu darinya Ngomonglah dengan Adab Adabnya adalah Tundukkan diri Seolah-olah Kita ini Kacungnya Tau Arti kacung tau Seolah-olah kita ini Pelayannya Walaupun guru yang berilmu Guru yang beriman Dia juga tidak akan Melecehkan kita Tolong itu Sendal saya jilat Juga gak akan mau Dia seperti itu Bahkan tolong Sendal saya bawain kemari Kalau dia masih mampu Biasanya guru yang beriman Dia akan ambil sendiri Tapi murid Memperlakukan dirinya Di hadapan guru Seperti kata Nabi SAW Kalau Musa sekarang hidup Kalau Musa sekarang hidup Pasti dia akan menjadi Pelayan saya Ini kata Rasulullah Bahkan Musa sendiri berkata Nanti akan muncul Nabi di akhir zaman Kalau di waktu Zaman itu Saya hidup Saya rela Menjadi tukang Bawa trompanya Begitu Itu menandakan Adab murid Kepada guru Jadi jangan sung-sungkan Sambut gurunya datang Kalau guru kita datang Sambut dia Janganlah gak selengok Seleng-selengok saja Kayak orang lain Orang biasa saja datang Gak boleh Adab para murid Ketika guru datang Itu disambut Sambut Kalau dia bawa beban Bawakan bebannya Disalami tangannya Dan salah satu Di antara bentuk Kesantunan murid pada guru Salam Cium tangannya Ini adalah adab Ini adab Begitu Antara guru dengan orang tua Adabnya hampir sejajar Itu adab Antara Ya tentu saja Dalam hal ini Guru perempuan Dengan murid Perempuan Guru laki-laki Dengan murid Laki-laki Adabnya seperti itu Kalau ada Murid bertanya Ustaz Tadi antum Mengatakan Begini Pakai kalimat antum Untuk bahasa antum Bahasa Arab Sebenarnya Gak tepat Diarahkan pada Orangnya satu Antum itu Orangnya banyak Nah di Indonesia Sudah disulap Bahasa antum itu Seolah menghormati Orang yang lebih tua Jadi bahasa Arabnya Dipaksa untuk Jadi bahasa Indonesia Lalu Dinisbatkan Kalimat antum Kepada orang yang lebih tua Atau kepada guru Ustaz Saya sih Lebih menganjurkan Begini Kalau bisa Ustaz Ya ustaz saja Ustaz Tadi ustaz Mengatakan begini Itu kan lebih bagus Daripada Ustaz Tadi antum Mengatakan begini Ya Karena Kalimat antum ini pun Sekarang sudah jadi Bahasa gaul Sudah bukan lagi Bahasa penghormatan Untuk saat ini Kalau dulunya Anta ya Sekarang sudah naik Sedikit kepada antum Nah kalau untuk Kepada ustaz Ya ustaz Baik Begitu Jadi Apa tadi Seyokianya seorang murid Tidak berbicara dengan guru Dengan menggunakan Sapaan kamu Atau dirimu Dan jangan memanggilnya Dari kejauhan Tapi Start Oi Start Jangan Karena dalam Al-Quran Soal Al-Hujurat sendiri Allah telah melarang Jangan sesekali Kamu memanggil Rasul itu Seperti panggilan Sebagian kamu Kepada sebagian yang lain Nah Rasul kan ga ada Tapi pewarisnya ada Siapa itu? Para ahli ilmu Ahli ilmu Buatlah para pewarisnya Maka perlakukan dia Begitu Kalau kita perlu apa-apa Dekati dia Jangan seperti kawan kita Kepada kawan yang lain Tapi dekati dia Bicara lah Baik-baik Ya Namun Namun Hendaknya Seorang murid Memanggil gurunya Dengan panggilan Penghormatan Yang disukai gurunya Kalau gurunya Mengatakan begini Ya Macam di Madrasah Putra Panggil nanti Ustadz Kedepan Jangan dipanggil lagi Ustadz Panggil saja Abah Ya Kan begitu kan Abah senang dipanggil Begitu Udah panggil aja Kalau Jangan panggil Abah ya Panggil Ustadz Kalau udah kayak gitu Berarti Sukanya dipanggil Ustadz Dipanggil dia dengan itu Jangan diantum-antumi Ustadz Abah jangan diantum-antumi Abah Antum ini gimana sih Ya Begitu Sudahlah Cikgu Ya Keempat Membayarkan hak guru Ada berikutnya Membayarkan hak guru Tau apa hak guru Tau apa hak guru Alfa tau Apa hak guru Yang udah baca Pasti tau Yang udah baca Pasti tau Jangan menghibah guru Ini Aib besar Dan ini terjadi Dimana-mana Di Pai Kumbu Gurunya sih Kena gibah terus Asal duduk Yang kena gibah Gurunya Ustadz Ustadz Kena gibah Saja Atau sisi yang lain Ustadz itu Kalau menjelaskan sesuatu Itu kayaknya muter-muter Sana sini Gak paham kita Kalau kita ceritakan itu Kepada orang yang bisa Memberikan solusi Maka ini benar Itu boleh Tapi kalau ceritakan Hanya sekedar curhat-curhatan Cerita-ceritaan Ini pelanggaran adab Hak guru Sudah dia telan Tidak boleh Jangan diribah Ustadznya Ha Ustadz itu Aneh ya Bak aneh ya Nye badannya kurih Ketik Tapi suaranya radang Apa itu gunanya Apa gunanya semua itu Ha Baik Itu yang kami muliakan Mungkin yang paling Acokkan diribah Kau sehari Kau Karena sehari ini Rajanya teriak-teriak Wah Sampai kalau Urek liyanya kan Padahal itulah Yang membuat Suasana jadi Jadi ribet Jadi hidup Ya Nah Siapa lagi Ustadz sini yang sering Kena bully Ustadz yang bujangan Sudahlah cukup Berikan kepada guru itu Haknya Apa haknya Jangan diribah Di antara bentuknya A Bersikap hormat Kepada guru Di hadapannya Dan menolak Kujian tentang dirinya Kalau ada yang Datang ingin menggunjing Si guru Langsung katakan No way Katakan begitu Kita cerita tentang Ustadz Anuyuk Kalau ada yang Mengatakan begitu Tolong katakan No way Kalau bahasa kampung Kita Lanjut Serta tidak rela terhadap gunjingan orang lain kepadanya Tidak rela Kalau dengar guru kita digunjing oleh orang lain Kalau dengar guru kita digunjing oleh orang lain Jangan sampai senyum pula kita dengarnya Padahal dia guru kita Antum jangan sampai terpancing Bahkan terangsang untuk ingin tahu lebih Nabi Muhammad SAW Didatangi oleh seorang sahabat Ya Rasul Ada hal yang penting Yang saya mau ceritakan kepada engkau Tentang si Fulan Ayo simak baik-baik Datang seorang sahabat kepada Nabi Ya Rasul Ada hal penting Yang mau saya sampaikan kepada engkau Tentang si Fulan Apa jawaban Nabi? Apa jawaban Nabi? Beliau menjawab Sebentar Pandangan saya tentang si Fulan itu selama ini positif Kira-kira Kalau saya dengarkan cerita kamu tentang dia Akankah berubah negatif pandangan saya tentang dia? Ya lebih kurang begitulah Wahai Rasulullah Kalau begitu Simpan dalam perutmu Tutup mulutmu Pulanglah ke rumahmu Nabi tidak mau dengar Saya selama ini pandang saya positif sama Usa Asbi Lalu datang si Fulan Menyampaikan berita tentang dirinya Yang menyebabkan saya berpandang negatif tentang beliau Nabi mengatakan Simpan dalam perutmu Tutup mulutmu Pulang Saya tidak mau dengar Selesai Dan untuk sejauh ini Bagi Ustaz Zul sendiri Ternyata itu sangat menenangkan Karena Ustaz Zul tahu Si Fulan mempergunjingkan Ustaz Saya tidak mau dengar Apa gunjiannya tentang Ambo? Apa leh? Semakin dia jelaskan apa gunjiannya Semakin sakit hati saya kepadanya Betul tidak? Ya Maka prinsip saya begini saja Semoga Allah ampuni saya Semoga Allah juga mengampuninya Selesai Kalau seadanya Saya digunjing orang Dan saya tahu Maka saya tidak ingin menggali lebih dalam Tidak mau mendengar lebih dalam Kalau dia menyebarkan kemana-mana Biarlah dia berusaha nanti dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Beban itu jadi ringan Saya ketemu dengan dia juga tidak begitu terasa Tersakiti gitu kan Saya masih bisa senyum dengannya Ketika dia sudah begitu banyak Menghina dan menginjak-injak saya Saya masih bisa berbagi senyum Saya masih bisa menyodorkan telapak tangan Untuk bersalaman dengannya Itu lebih bagus Daripada kita menggali lebih dalam Apa leh? Apa leh? Apa leh? Aku cek nyuntang dan leh Semakin diterangkan Makin mendendam saya Apa enaknya buat saya? Tidak ada Ya Jadi ini Kalau kita dengar Ustadz kita digunjingi Diajak digunjingkan Jangan ridok Jangan ridok Jangan biarkan ustad kita digunjingkan Apalagi bergunjing Entah ustad Itu hak Terus Jika tidak mampu untuk menolak Jika tidak mampu untuk menolak Maka pergi meninggalkan majlis tersebut Ya terus B Seyuknya murid Mendoakan guru Sepanjang hidupnya Doakan ya Allah Ya Rab Tambahkanlah ilmu guruku Panjangkanlah umurnya Dalam kebaikan Sepanjang hidup Didoakan Coba Ustadz pertanyaan sekarang Sampai sekarang Ada gak mendoakan ustad Rivia? Hah? Ada gak mendoakan beliau? Yang lama-lama nih Murid-murid lama Ada Karena bagaimanapun Kalian telah Menimba Ilmu dari beliau Ya Doakan beliau Apa yang beliau Tahfizkan kepada kalian Sampai sekarang Ada dalam kepala kalian Berkat beliau Doakan beliau Ustadz Fadil Bersama Ustadz Fadil Kalian sudah Bermajlis Dengannya Beberapa bulan ini Dan sudah banyak Ayat-ayat Allah Yang Allah antarkan Menjadi milik kalian Bersamanya Ada gak kalian Mendoakan beliau? Belum Berarti Hak beliau belum ditunaikan Hak beliau belum ditunaikan Anak-anak kami Yang putri-putri Di mula zaman putri Doakan Mu'alimahnya Doakan Mu'alimahnya Siapapun mu'alimahnya Mu'alimah Ayu Mu'alimah Rahmah Mu'alimah Ummi Azam Mu'alimah Abu'azam Ya Abah Zulkifli Kok gak lah Aku tawa Mu'alimah Mama Ya Doakan mereka Siapa yang kita Pernah mendapatkan ilmu Darinya Doakan Semoga kita didoakan Pula oleh murid kita Enak loh Dapat doa itu Enak sekali Ustaz Abu'azam Kalau Ustaz Abu'azam Tahu muridnya Mendoakan Ustaz Abu'azam Cinta gak Pasti Pasti Mama Kalau sempat Mama tahu Muridnya Mendoakan Mama Mama akan Jatuh hati Enggak dengan Mereka semua Pasti Tidak ada guru Yang tidak bahagia Kalau dengar Muridnya Mendoakan Tidak ada Seperti bahagianya Orang tua Si anak Mendoakan Orang tuanya Orang tua sampingnya Nah ini Dia tahu Anaknya Doakan dia Guru juga Begitu Guru bahagia Sekali Apalagi Kalau ketemu Dengan guru Ini pokoknya Guru saya Assalamualaikum Ustaz Semoga Ustaz Sehat Dan panjang umur Nah yang Akra melakukan itu Yang usah ingat Namanya Siapa yang Yang dulu Sahabat kita Murid kita Siapa namanya Yang anak Ustaz Superman Dia sudah keluar Dia yang paling besar Badannya Menghafalnya Susah sedikit Siapa Siapa Fadlan Fadlan Ananda Fadlan Ustaz ingat betul Sampai sekarang Ustaz ingat betul Adabnya Coba lihat ya Semenjak Abah punya murid Dia yang Agak cukup terkesan Oleh Abah Kenapa Asal Abah datang Dia datang menyongsong Dia menyongsong Dia salami Apa kabar Ustaz Sehat Ustaz Itu yang dia dapatkan Dia langsung praktekkan Dari seluruh murid Dia yang paling Menjaga adab itu Asal kita mau pergi Ustaz hati-hati Ustaz Masya Allah Nah dalam hal ini Ananda Umar Yang menerapkannya Pada Pada Abah Datang kita Dikejar oleh Ananda Umar Kalau seperti ini Dilakukan semua murid-murid Pasti guru-gurunya Akan jatuh cinta Kepada murid-murid ini Dan dia ingin Lebih lama duduk bersama Murid memberikan Lebih banyak pada Murid-muridnya Ini adab 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 kita kepada Tuhan guru kita Enam Selesai Selesai Cukup sampai disini Insya Allah kita lanjutkan Besok jam berapa? Jam delapan Jam delapan On Terima kasih Selesai Terima kasih Selesai 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 Selesai